Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya lagi Malik Seburne Channel dan hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat mata bor untuk membuat biji tasbih apa yang kita perlukan dalam mata bor yang seperti ini kita juga menerima kiriman kemarin kita membeli alat ini di Shopee ya kita bisa memilih ya, ada banyak sekali pilihannya cuma kita tidak punya yang ukurannya kecil ya paling kecil 14mm jadi kita juga nanti akan buat mata pisaunya yang lebih kecil lagi 10mm ataupun 8mm lama masangnya disini kita lihat ada ini ya bukan pas kan begini sampai ke bawah ya ini ya, harus pas kesini kita akan langsung mencoba hasil kedua-dua daripada mata pisau ini ya kita cari besi ketebalan yang sama agar dia mudah untuk masuk kesini selamat menikmati 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 setelah kita selesai mencoba mata pisau bor untuk tasbih yang kita beli dan yang kita bikin sendiri ini lah hasilnya dan ini kelihatan masih kasar ya dan apabila melalui proses pengemplesan dan pengecatan dan hasilnya kita akan dapat ini segalanya butuh proses dan usaha teman-teman hasilnya akan memuaskan dan maksimal usaha pasti tidak menyiangati hasil teman-teman sekian dulu video dari saya untuk kali ini jangan lupa nantikan video saya yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih